Gak ada yang laku, satu biji pun gak? Aku suruh makan sebakul, suruh lakuin daganganmu Wala banyak banget Lu tau gak, gue udah mpe ke dukun-dukun segala Masih juga ngelaku tau gak? Kamu itu kurang sensitif membaca situasi sih Sekarang ini kamu tau mau neter Orang gak ada yang mau membelanjakan uangnya dengan begitu saja Takut nanti diliat golden key dipinjem Dan yang kedua, dandanan kamu itu gak ada bagus-bagusnya Orang mana tertarik ngeliat penjualnya aja gitu Contoh Juminten, Juminten tuh membangun image waktu pertama-tama Jadi sekarang udah punya kelas tersendiri Kamu harus gitu Dah, sekarang kamu tuh harus dirubah dandanannya Gaya pakai seragam sekolah aja Kamu sekarang pulang pinjem tetanggamu pakaian sekolahan SMA kamu pakai Dijamin dua jam kamu balik Kamu bawa duit banyak kalau gak percaya Dari Ginyanyar Keluar Wih, gila Mobil siapa nih? Jodoh orang kaya loh Mas Komar nih mobilnya nih Mas Komar kaya raya Mobil ini belum seberapa? Belum apa-apa Belum apa-apa Lihat, lihat Lihat, lihat Buka sendiri Buka sendiri Lihat, lihat aja dulu Apaan tuh? Duit We do Bagiannya Kamu satu juta Dari satu juta Gila Dari mana ini duit? Kamu gak tahu Pokap gue kan is dead minggu yang lalu Meninggal Warisan 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 Waduh, selamat deh Mas Komar Ngomong-ngomong nih bener-bener satu juta Ntar kurang lagi Hitung aja dulu sendiri Saya hitung ya Kalau sampai kurang Saya doain Mas Komar Bangkrut lagi Itu jadi Gue curiga nih sekarang Apaan? Pakai beginian Pakai anting Maksudnya apaan? Nah itulah yang belum kamu tahu Uang ini jumlahnya Dua juta Ini uang ongkos Sewa rumah kamu deh Mau jadiin apaan nih rumah? Rumah kamu ini Saya mau jadikan Posko Poskomando Operasi Operasi yang saya namakan Operasi Alap-Alap Operasi Alap-Alap Apa maksudnya? Nah ini yang belum tahu Alap-Alap itu Ya gak peduli Ini orang Janda orang Siapa saja Masuk sini Sikan Iya Pun ditaruh di rumah Iya Ini sewanya Mana? Tukang roti sama tukang jamu mana? Mana saya tahu Baik Kamu hitung ini Buat kamu Saya mau cari tukang roti sama tukang jamu Sarai Atak Silah Suas hai 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 jangan gitu dong mau marah ya untuk kamu dan ini titip satu juta lagi untuk Juminten Hai wah gayanya kayak turis roh kajum Hei Jum ngapa gempel diem wabla aku baru dapat proyek jagain rumah gedungan orang aja pakai santai-santai rambut pakai diket-diket kayak Elisabeth Lor gaya nya kamu yang dobol apa kamu apa sih kamu nih berani-beranian sih sekarang sama aku kamu enggak lihat aku lagi holiday begini puluh deh orang gedungan baru dapat poyek jagain rumah lagu daripada kamu gitu enggak ada punya duit deh ya enak aja segampar kamu ah diem loh kamu mau gambar aku sebelum kamu gambar gambar duluan ya kalau berani coba-coba mana gambar aku berani ya oke duit bayamu eh mas emad sini sini mas emad sini sini ada duit aja kamu bayi-bayin aku jangan gitu dong apalagi mas emad mudah-mudahan aja ada yang lewat tuh tanda SMA pecel pecel-pecel anak SMA nih pecel Neng pecel sini 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 kamu kan anak sekolahan kok jualan pecel sih maklum untuk nambah uang sekolah Om nampak panggil Om lagi nih pegang satu juta buset nggak main-main nih Om tidak main-main tapi syaratnya jangan panggil Om panggil Mas Frans oke ini berapa pecahnya berapa mas Frans 500 perak 500 perak sebungkus ini tapi kita ke puncak ya ya sekarang sekarang waduh ngusir lapor manajer dulu belah gua meridukong pecel masa pecel aja ada manajer-manajernya sih manajernya polisi bukan nyantai aja bukan sama sekali ya boleh-boleh boleh tapi besoknya besoknya besok sini ya bener ya ya bener ya oke oke ya tuh kan aku bilang juga apa terus terus semua barang dagangan aku 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 lihat terus pakai bonus lagi bonus apa apalagi kalau bukan ini duit Tiro aduh lu kamu nggak bakal percaya deh satu juta rupiah satu juta wele Akemen siapa yang kasih siapa Tun ada ketorong belagu banget laki-laki belagu jeruk ya pasti jelek kalau kalau udah jelek tuh harus belagu emang kalau nggak apa yang dibanggain makanya kamu juga gitu dong udah goblok harus gayanya juga so tahu mana caranya dong ya udah kamu nanti kalau ketemu lagi kamu belaga lebih sok tahu jual mahal dong kamu bilang kamu anaknya konglomerat punya perusahaan 50 pokoknya udah bohong-boong aja gitu sekarang duitnya mana ada di bagulmu eh komisi dong kan aku yang kasih saran 6040 aku 60 gue yang kerja keras enggak minta eh dasar kau bilang saran tuh nggak mahal apa dasar dopol gempel